Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka operasi mantap berata menjelang pemilu 2023-2024. Di Aula Wicaksana, Laghawa, Mapolres, Sukabumi, selasa 10 Oktober 2023, rakor lintas sektoral dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kapolres, Sukabumi, Dandim 0622, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu, serta instansi lainnya. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan, rakor lintas sektoral merupakan ajang penyampaian aspirasi dari masing-masing instansi terkait kondisi atau langkah pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang aman, damai, dan lancar. Bupati memaparkan tahun 2024 akan menjadi sejarah pesta demokrasi besar di Indonesia. Pertama dilakukan secara serentak pada 14 Februari nanti, yakni memilih Presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD RI. Juga dilanjutkan dengan Pilkada Serentak pada 24 November 2024. Banyak tahapan pelaksanaan pemilu yang harus diperhatikan, terutama pengawasan daftar calon tetap atau DCT. Maka Bawaslu perlu merumuskan langkah-langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan kinerja pengawasan tahapan pencalonan. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menyatakan, pihaknya sejauh ini sudah siap mengamankan pemilu serentak 2024 yang aman, damai, dan lancar. Rakor dilanjutkan paparan dan pandangan dari masing-masing instansi terhadap kesiapan dan strategi pengamanan pemilu 2024. Mulai dari perwakilan KPU Provinsi Jabar yang disampaikan Kadif Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jabar, Adi Saputro. Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Faisal Rifai, Pasih Ops Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi Kapten Arm Hermawan, dan Kabag Ops Polres Sukabumi Kompol Mariono. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan.